Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan bergabung dengan channel PW5 Yang akan memberikan sedikit informasi Tentang apa saja yang bersangkutan dengan sejarah dan situs-situs Kali ini kita akan membahas tentang Masjid Agung Al-Ithihad di Kota Tanggerang Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini kita berada di Masjid Al-Ithihad Yang berada di Jalan Kisamaun Kota Tanggerang Masjid yang berlokasi di Jalan Kisamaun RT01 RW03 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Tanggerang Kota Tanggerang Provinsi Banten Masjid Agung Al-Ithihad di Kota Tanggerang Banten Memiliki sejarah unik Masjid itu dulunya adalah bekas penjara tahanan politik Atau TAPOL saat Jepang menguasai Indonesia pada tahun 1942 sampai dengan 1945 Masjid yang terletak di Jalan Kisamaun ini Lokasinya persis di Jantung Kota Tanggerang Yang berdekatan dengan kawasan wisata kuliner Pasar Lama Serta bersebelahan dengan pendopo Bupati Tanggerang Masjid yang didominasi warna putih dan hijau itu Memiliki tiga lantai Lantai satu diperuntukkan bagi jamaah perempuan Sedangkan di lantai dua untuk jamaah laki-laki Sedangkan lantai tiga khusus untuk penyimpanan barang-barang masjid Masjid Agung Al-Ithihad dibangun sekitar tahun 1956 atau 1957 Dan selesai pada tahun 1961 atau 1962 Menariknya Proses pembangunan dilakukan oleh berbagai macam etnis Seperti kita ketahui Di lokasi tersebut Terdapat berbagai macam golongan Dan di sekitar masjid Banyak etnis Tionghoa Begitupun dengan agama lainnya Seperti Kristen dan Buddha Dari berbagai golongan ini Mereka bergotong royong Dalam membangun masjid Al-Ithihad Maka dari itu Penduduk setempat memberi nama Masjid ini dengan sebutan Al-Ithihad Al-Ithihad ini Artinya Lambang Persatuan Dari berbagai unsur Seperti suku dan agama Terjaga dengan baik Dengan mengedepankan Rasa toleransi Masjid Agung Al-Ithihad tersebut Dulunya adalah tempat pemerintah Jepang Memenjarakan tahanan politik mereka Namun Penjara tersebut Terbengkalai Setelah Jepang Tak lagi berkuasa di Indonesia Sehingga Akhirnya Musyawarah Pimpinan Daerah Atau Muspida Kabupaten Tanggrang Lantas mengambil alih Kepemilikan penjara tersebut Karena Wilayah Tanggrang Raya Dulunya hanya memiliki Satu pemerintahan Yaitu Kabupaten Tanggrang Sebelum terpecah Menjadi Kabupaten Tanggrang Kota Tanggrang Dan Kota Tanggrang Selatan Seiring berjalannya waktu Masjid tersebut ramai Dikunjungi Orang dari kota Ataupun Kabupaten Karena Keberadaan Stasiun Tanggrang Yang juga dekat dengan Masjid Agung Al-Itihan Masjid Agung itu Menjadi tempat persinggahan Masyarakat Provinsi Banten Yang hendak ke Jakarta Menggunakan Transportasi Kereta Api Mungkin Hanya itu yang bisa kami sampaikan Apabila ada kekurangan dan kesalahan Mohon dimaafkan Terus saksikan video kami selanjutnya Tetap di PW5 Channel Terima kasih Alhamdulillah Kita sudah selesai Melihat-lihat Di dalam masjid Jadi Terus saksikan Video kami Yang akan datang Tetap di PW5 Channel Terima kasih